Ya, inilah situasi menuju desa rimbong, kita berada di atas jalan raya ya, ini melewati jembatan, jembatan yang biasa dilalui mobil, ini dilalui dengan speed. Masya Allah, ya walaupun airnya sudah surut, tapi perumahan masyarakat masih separuh, ini perkebunan-perkebunan warga masih terendram dengan banjir ya. Masya Allah, kita perjalanan masih lumayan jauh ini ya. Ya, masih jauh kita ya? Masih jauh. Masih jauh. Ya, kita harus menelusuri alur jalan besar. Luar biasa kawan ya, selamat pagi semuanya, selamat datang dan selamat bergabung. Ya, menurut subscribe, silahkan subscribe. Ini lah relawan hilmi, itu ada ketulis, salah tulis itu ya, hibmi. Salah tulis tidak masalah, itu hilmi ya, ilmi epei. Nah, ini selalu berada, datang di saat, Melakukan bantuan ya, bantuan kepada sadaranya yang tertimpa musibah banjir. Ini sungguh luar biasa kawan, karena apa? Di saat-saat seperti ini, butuh bantuan yang cepat dan yang rela masuk ke wilayah-wilayah pedalaman. Nah, ini yang relawannya ini, ilmi epei. Jadi, kepada saudara-saudaraku, kita seharusnya bisa bersyukur ya, bisa bersyukur. Ada saudara kita, yang dengan keikhlasannya, kerelaannya membantu saudaranya. Ya, memberikan bantuan di saat-saat ada bencana seperti ini, Tanpa pandri, tanpa mereka memandang, Apalah terbelakang status, sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya, semua dibantu. Nah, seharusnya, ya, pesan saya dan saran kepada pemerintah, Seharusnya, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, Sekelompok warga negara Indonesia, Yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan, biasanya, orang berbuat baik begini ini, Ada saja yang tidak senang, ada yang fitnah. Padahal mereka-mereka, kelompok itu adalah kelompok yang, Hanya, ramai di medsos. Hanya ramai di medsos, Mereka hanya bisa memfitnah, menghina, Tapi, mereka tidak bisa membantu saudaranya, Yang terkena bencana. Nah, ini saya lihat yang begini-begini ini, Penyakit ya, penyakit. Maka, dengan itu, seharusnya, ya, sekali lagi, Pemerintah itu cerdas dalam melihat sesuatu. Kalau ada, sekelompok warga masyarakat, Yang berbuat baik begini, ya, Didukun, dibantu. Jangan mendengarkan, Mereka-mereka yang hanya bisa berkurang-kurang di medsos, Tapi, tidak bisa membantu. Ini, ibaratnya ini, Gerakan yang sangat cepat, Bergerak, Karena, mereka ada di lokasi tersebut, Di wilayah tersebut, Untuk membantu saudaranya. Memang, tidak bisa dipungkiri, Baik TNI, maupun Polri, Ya, termasuk pemerintis, Sudah bergerak, Memberikan bantuan, Keluarga bencana. Tetapi, paling tidak, Dengan gerakan yang lebih cepat lagi, Dari warga ini, Harusnya disupport. Ya, harus jadi support. Ya, jangan dengarkan, Mereka-mereka yang suka, Ya, berpikiran negatif, Di medsos, Terkait keberadaan, Sekelompok warga masyarakat, Yang terus membantu saudaranya, Yang terkena bencana. Seperti ini, Relawannya Hilmi Epeya. Terus, Nah, ini masyarakat sangat butuh itu. Sangat-sangat butuh. Mereka, bukan hanya pencitraan. Ya, karena ini, Tidak dilipit oleh TV-TV nasional, Ya, saya viralkanlah, Di yanu saya, Di Youtube saya. Biar semakin banyak, Banyak orang tahu, Oh, ini loh, Eh, Relawan Hilmi Epeya, Yang terus bergerak, Ya, terus bergerak, Membantu saudaranya, Yang terkena bencana, Terdepan. Mereka tidak bisa, Tidak banyak ngomong. Mereka tidak perlu dicitarakan. Mereka tidak perlu di, Di agung-agungan, Enggak perlu, Tapi mereka sudah melaksanakan. Ini adalah contoh yang sangat baik. Jadi, kepada saudara-saudaraku, Yang selama ini membuat, Statement miring, Terhadap relawan Hilmi Epey ini, Berintilah kalian. Kalian jangan hanya bisa, Memfitnah, Menghina, Di media sosial, Tetapi kalian tidak bisa berbuat, Seperti yang mereka lakukan. Ya kan? Karena ini, Yang kayak gini nih, TV-TV nasional, Tidak liput. Ya, kayak gini. Ya, maka saya, Saya berupaya, Membantu, Menyebarkan berita seperti ini, Biar semakin banyak rakyat, Indonesia yang tahu. Jadi, Saya juga minta tolong, Kepada saudaraku yang ada di, Channel Youtube saya ini, Tolong bantu, Viralkan yang kayak gini-gini kawan. Ya kan? Tolong bantu. Karena apa? Mereka memang tidak minta dipuji, Tidak. Tapi paling tidak, Dengan adanya gerakan begini, Ini menyadarkan buat kita semuanya. Termasuk saya sendiri, Apalagi mereka-mereka yang hanya bisa memfitnah, Menghina. Biar mereka sadar, Bahwa sesungguhnya mereka itu adalah, Orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa di negeri ini, Kecuali hanya bisa memfitnah. Nah, itu yang sering saya lihat di media sosial. Ya kan? Ini-inilah salah satu bentuk, Wujud nyata kepedulian kita. Betapa pentingnya itu persederaan, Persatuan. Seperti yang dicentuhkan oleh, Relawan Hilmi Epe ini. Jangan berpikiran negatif, Terus, Oh nanti begini-begini. Kalau berpikiran, Negatif, Tapi kalian tidak berbuat apa-apa ya. Dan ini fakta, Kehidupan di, Kehidupan nyata di lapangan. Banyak warga yang butuh bantuan, Dari saudara-saudaranya yang kena, Ya, Dari saudara-saudaranya. Ini banyak sekali warga yang terdampak ini, Kegiatan ini. Jangan malah dilemahkan, Gerakan mereka. Jangan lagi berpikiran, Wah penceteraan ini dan itu. Kalian itu, Saya tidak mengerti, Menggunakan otak kiri, Otak kadang, Atau otak bawah, Saya tidak mengerti. Boleh, Kalau seandainya kalian suka mengkritik, Suka berpikiran negatif, Kalian coba tunjukkan, Menjadi relawan seperti itu, Masuk kepada laman, Yang lama itu, Naik, Naik, Sampang begitu. Coba kalian yang lakukan, Wahai para, Pemfitnah para penghidah ini. Jangan hanya bisa ngomong ini, Saudara-saudara, Ya, Tolong bantu viralkan video ini, Kawan. Ya, Biar semakin banyak yang tahu. Terima kasih buat saudara-saudara, Yang, Yang sudah, Ikhlas, Rela, Membantu saudara-saudara kita, Yang ada di, Pudalamang, Yang kena, Bencana alam seperti ini. Ya, Saya doakan, Saudara-saudara semuanya, Selalu dalam keadaan sehat, Al-Afiyat, Diberkahi umri yang panjang dan berkualitas, Dan dimurahkan rezeki yang banyak, Dari tempat yang halal. Demikian kawan, Salam hormat buat semuanya, Merdeka, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh.